Hai halo, salam sejahtera seluruh keluarga Malaysia Oke, hari ini terima kasih sebab anda sudah memilih untuk klik video ini Untuk mendapatkan info penting berkenaan dengan bantuan-bantuan di seluruh Malaysia Saya percaya ramai yang melihat video ini, yang menonton video ini pada ketika ini Sangat ingin tahu berkenaan dengan bantuan-bantuan yang ada pada bulan, pada tahun 2022 ini Untuk bulan April, memang banyak bantuan yang disediakan Salah satunya adalah bantuan khas Aidilvitri, bantuan iVitri, bantuan tablet dan laptop percuma untuk B40 Dan juga bantuan YBR Bantuan YBR saya percaya ramai yang tidak tahu berkenaan dengan bantuan YBR ini Yaitu bantuan YBR RM1000 Selepas itu, untuk bantuan B40 pula, bantuan iVitri Bantuan laptop dan tablet percuma So itu adalah dua bantuan yang terdekat untuk golongan B40 Dalam pada itu, ramai yang tertanya-tanya Untuk BKM pula, BKM fase pertama Seperti yang anda sudah sedia maklum, pengkreditan sudah habis Sudah tarik pengkreditan, tempo pengkreditan sudah tamat Tetapi masih ada yang menerima bantuan Sehinggalah 8 April lalu, masih ada pengkreditan BKM fase pertama Dan untuk BKM fase kedua, ramai yang tertanya-tanya Berapa pengkreditan BKM fase kedua? Oke, pengkreditan BKM fase kedua untuk pengetahuan anda semua Pengkreditan BKM fase kedua adalah Mengikut jumlah yang anda akan terima Mengikut kategori anda Yang saya tahu setakat ini, jumlah BKM fase kedua adalah 300, 400 dan RM150 Itu untuk fase kedua Dan fase kedua pula, bujang tidak ada pengkreditan BKM Untuk fase yang kedua Tetapi, untuk bujang akan terima pengkreditan BKM Yaitu sebanyak RM RM150 untuk fase ketiga Dan fase keempat, bujang tidak akan terima lagi BKM So, untuk warga emas Di sini, mengikut kajian saya Terdapat beberapa komen yang saya lihat di channel saya Berkenan dengan bantuan BKM Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan seterusnya Fase keempat Untuk golongan ini, akan terima Keempat tempat fase ini akan ada pengkreditan Dan jumlah keseluruhan adalah RM600 Yaitu RM600 ini dibahagikan kepada 4 fasa Yaitu fase pertama hingga fase keempat Fasa pertama RM150 Fasa kedua, RM150 Fasa ketiga, RM150 Dan fase yang keempat pun, RM150 Jadi itu adalah info untuk anda Sampaikan kepada orang tua Orang tua kita masing-masing Bahwa BKM mereka akan dikreditkan Mengikut jadwal yang saya sebutkan sebentar tadi Begitu adalah jadwal untuk pengkreditan BKM Fasa pertama hingga fase keempat untuk mereka Menangkala bujang pula fase pertama dan fase ketiga saja So, kepada yang lain akan terima BKM sebanyak Rp2.000 Dan tambahan RM500 Ini yang saya ingin kongsikan Ramai yang tidak tahu berkenan dengan tambahan RM500 ini Oke, untuk BKM Tambahan RM500 dan RM300 Untuk tambahan RM500 adalah untuk kategori IBT Saya percaya ramai sudah tahu apa itu IBT Dan ramai juga tidak tahu apa itu IBT Sebab di dalam channel admin Masih ramai tertanya saya layakkah Bantuan tambahan RM500 Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan Untuk tambahan BKM RM500 ini Adalah untuk golongan IBT sahaja Apa itu IBT? IBT adalah Ibu Bapak Tunggal Nah, mereka adalah yang layak untuk terima bantuan RM500 ini Untuk semakan Anda boleh ke laman portal rasmi BKM.hasil.gov.my Anda boleh search di Google Laman portal rasmi BKM LHDN Berkenan dengan tambahan bantuan ini Anda boleh semak di portal tersebut Adakah Anda layak atau tidak Apapun itu adalah info penting untuk BKM Fasa pertama, fase kedua Dan khususnya untuk golongan B40 Yang bakal terima pengkreditan Ataupun pengagihan bantuan Paling dekat adalah Pada 15 April ini Yaitu permohonan tablet dan laptop percuma Untuk B40 seluruh Malaysia Yang berkelayakan Yaitu di institut pengajian yang disenaraikan Contohnya college community Politeknik dan beberapa lagi Institut pengajian yang berkelayakan untuk Anda memohon Selepas itu Untuk IV3 pula akan dikreditkan pada 17 April Yaitu RM400 dan RM250 one off Serta RM150 Bukan itu saja 25 April ini Bantuan khas keuangan Aidilfitri Untuk penjawat awam Yang grade ke 56 dan ke bawah Akan dikreditkan bantuan khas keuangan Aidilfitri Sekali dengan gaji mereka Manakala untuk negeri Sabah pula Juga akan terima pengkreditan Bonus raya RM500 juga Dikreditkan sebelum hari raya So itu sejari ini Yang saya boleh kongsikan kepada Anda Saya harap info ini berguna Saya harap Anda dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang sihat Kita tetap menantikan Bantuan kerajaan yang bakal dikreditkan Pada bulan April dan bulan seterusnya Terima kasih Malaysia Kerana menonton